Bisa, nebak, atau bisa dia bandingin lah Dengan kesotoyannya dia itu tuh Dengan kesotoyannya dia bisa gak tuh bedain mana yang harganya 130 ribu sama 10 ribuan Halo semua, jumpa lagi di Itap Itip Rama Gemoy Sorry nih Bang Empin, kali ini channel lu gue ambil alih sebentar aja Jadi gini guys, sebenernya ada konten baru di channel Youtubenya Bang Empin Dimana kita mau ngasih tebak-tebakan ke Bang Empin lagi Karena Bang Empin kan bisa dibilang tuh food expert deh Mau food vlogger kek, food expert menurut gue satu sama aja Tapi yang pasti dia harus tau dong makanan-makanan Kita tes, kali ini kita tes yang dimana kita mau suguhin ke Bang Empin Untuk yang kali ini, ini konten pertamanya Itu mie ayam Mie ayam yang murah banget nih 10 ribuan ini, 10 ribu sampai 15 ribu inilah Sama mie ayam yang harganya 130 ribu Kita lihat, apakah Bang Empin nanti bisa nebak Atau bisa dia bandingin lah Dengan kesetoyannya dia itu tuh Dengan kesetoyannya dia bisa gak tuh bedain mana yang harganya 130 ribu sama 10 ribuan Oke? Tapi sebelum masuk kontennya Pastiin dulu kalian semua udah subscribe channel Bang Empin ya Jangan lupa di subscribe, dinyalain lagi loncengnya Soalnya subscribe tuh gak bayar Jadi yang penting kalian subscribe dulu aja ya Sambil gue siap-siapin dulu ini semua Bang Empin lagi di luar Dia gak tau nih, dia tau kita beli ini Tapi dia gak tau mana mangkok yang isinya 130 ribu Mana yang mangkok isinya 10 ribu, oke? Yang pertama, saya mau memindahkan mie ayam yang murah meriah ini Murah meriah nih Harganya cuma 10 ribu Eh, tapi hati-hati Biar kata 10 ribu, tapi ini mie ayam ponok indah Hati-hati kalian Nanti kita masukin ke mangkok ya, yang gini ya Hei Union Walaupun sejujurnya ya Kalau gue jujur nih guys Dari lahir sampai sekarang gue belum pernah makan di Union Seenggaknya gue udah cobain mie ayamnya Gue yakin orang-orang di Union gak mungkin pesennya gini Pesen apa mbak? Mie ayam ya? Malu di Union, bukan mie ayam mah, malu Nih Nih, isinya ada dua gini nih Gue gak tau yang ngepedain ini dia apa Wah, tempatnya fancy banget ya Name, bak mie ayam Gak bohong gue Kita liat ya Sterofo mahal gini ya Bukanya dia gender Kayak gini guys Yang mahal tuh kayak gini Oke oke Kita liat yang ini ya Ini apanya nih, kita liat nih Oh toppingnya Gue mau pindahin dulu ini semua ke mangkok Gue bakal bikin semirip mungkin Tanpa ada, misalkan yang satu gak pake apa Satu gak pake apa, gue bakal bikin semirip mungkin Tungguin aja Two hours later Oke guys Liat Udah kita pindahin Liat nih ya Ini yang murah Ini yang murah Ini yang agak mahal Keliatan sih agak beda Tapi kan biasanya ya Kalo yang murah-murah tuh Ayamnya biasanya lebih pucet dia Ya kan? Kalo makinnya ayam kadang-kadang tuh Ayamnya lebih coklat Kita liat food expert nih Si Bampin ini Apakah dia bisa Menebak Mana yang mahal, mana yang murah Langsung kita panggilin Tidak, kalo panggilin Tidak Bawa pindah Tolong Tidak Sini maa Apa dong? Aduh Saya abis ikut tagim sama Mas Heru Mas Heru Mas Heru Gimana Ram? Gimana Ram? Udah siap belum? Belum Belum siap? Udah ya Ulang Belum siap Ulang aja Sekarang nih di depan lu Ada dua bak mie ayam Oke Lo suka makan mie ayam? Suka dong Suka dong Suka dong Harusnya Jadi gini Ini ada yang mahal banget Ada yang murah banget Ada yang murah banget nih Ada yang mahal banget Ada yang murah banget Menurut gua harga segitu Buat mie ayam Itu bisa makan 10 kali lah Oh iya? Iya Yang mahal nih? Yang mahal Oke Menurut gua itu agak mahal Makanya Gua pengen ngetes lu Sebagai food vlogger Bisakah lu membedakan Atau menebak mana yang bak mie murah Mana bak mie mahal Oke boleh Ini gua mau nebak langsung nih Nebak langsung Silahkan lu mau cobain segala macam Ini kuahnya Udah gua gabung Saya serah lu yang menurut lu Kira-kira gini nih Makanya kuah gua murah Gua pasangin namanya murah Atau lu mau gimana tuh Selalu lu atur aja Gua sih tertanya sama yang ini ya Yang ini mie Karena itu di tebet tuh ada tukang mbak mie Harganya murah juga Gua lupa namanya mbak mie Aidy Atau mbak mie siapa gitu Ditebet Terus ayamnya juga Gini gelap gini Kayak kebanyakan kecap Oh iya gelap juga sih Gua sebetulnya bukan Tipikal yang demen mbak mie Yang ayamnya kecapnya Sampai yang ini mendok banget ya Bokalannya lihat ya Tuh Mie itu mendok banget Terus kayak Gak terlalu glossy banget kecapnya Ini apaan nam Gak tau juga ye Gak tau Ini kayak tahu bacem ya Kami Iya Tapi lu pernah makan mie ayam yang ada tahu bacem ya Mau apa Tapi lu pernah makan mie ayam yang ada tahu bacem ya pernah Gak ada lah mie ayam yang ada tahu bacem ya pernah Gak ada lah mie ayam masih pake tahu bacem Pake tahu bacem mah gudeg Ya itu gua yakin bukan tahu sih sebentar ya Oke kita cobain aja ya Ini mie nya juga karena kena si ayam kecapnya Jadi agak gelap gitu Aduh Coba ini ya Ini yang mie ayam Eh Iya tak dulu Belum dilaksa ngomong Takis 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 BOSS Gimana rasa apa mie yang murah ini bang Kayak Lu tau gak sih makan mie ayam pake semur Tau Cuma ini manis banget kan Manis banget Kalian misalnya gak sih Mie nya tuh gelap banget ya Kalo tuh gelap banget Pertama nih gelap Kedua Gua tuh sebetulnya Suka mie ayam tapi yang gak oily ini terlalu berminyak banget Oh iya setuju gua Tuh ini mengkilap banget kan Jadi kalo dimakan tuh Di bibir itu sih tuh kayak penuh minyak gitu Jadi kayak gampang enak Karyatan murahnya emang Hmm Kalau berminyak Tadi itu bang tahu bacem mana bang Oh iya Sumpah ini gua gak tau ini Bangset apa tahu bacem ya Udah Ini kalau tahu bacem masih aneh sih makan banget Gue pake tahu bacem Jangan semua setengah dulu bang Daging Ini apa ya Kok gua gak tahu Nah ini kalo gua liat Tadi sih kayaknya bukan tahu ya Tadi pas gua makan tuh kayak lemak daging gitu Gua gak tau ini Bami nya Bami halal atau bukan Nyaram ya Tapi Kalo suka tuh rasanya kayak makan lemak babi Tapi Apa ya Kayak tetelan Tetelan babi gitu Soalnya lumayan amis wanginya Gua gak tau siapa Saya sumpah Dia ada jamur kayak Jamur kacing apa jamur apa ya Bilangnya ya Oh iya Nges banget Nges banget Nges banget Yamin deh berarti ya Ini memang sebenernya ya Iya kayak mie yamin Ada mie ayam Biasanya ada mie yamin tuh Mungkin nih toko yang itu tuh Yang jual itu mungkin yamin doang Terus dia punya topi nya Dia kan masaknya kecap nih Ini kalau after test itu berasa jahe banget Gua masih penasaran apa ya Tapi kayak gak kecebak gitu rasanya Gak tau deh Tapi tadi sih gua beli yang digerobok Masa babi Tapi kayak gua gak tau ini Apakah Dibilang Sejenis kayak sayuran Tapi gua mungkin yang belum cobain Atau juga mungkin lemak babi Atau mungkin lemak sapi Atau lemak ayam Walaupun lu Pernah makan babi ya bang Pernah gua makan babi Iya makanya ini Asing berarti ya Asing Oke Kurang Ya berarti diagnosa Sampai saat ini Sampai saat ini Ini murah apa mahal Kayak ini feeling gua sih yang murah sih ya Yang murah Soalnya Ingredientsnya gak ada yang gua tau Intinya itu sih Lanjut ya Lanjut silahkan Ini yang ke Dua Nih Gua suka nih Ini sekelas kayak lo Ini tipikal Bami GM nih Bami GM Iya Tuh Mie nya halus Mie nya kecil-kecil Lo tuh Bami GM gak sih? Kau Kau gak Bami gak kelinci Nah Tau gak Bami bangka ini Tipe-tipe Bami gini halus Dibilang keriting banget gak keriting Tapi Warnanya gak Se gelap itu Oke Oke Dia pake jenis ayamnya Ayam-ayam bumbu putih Ayam bumbu putih Tuh kan Mahal tuh Maksudnya ada doang bawang Mengungkap Tuh kan Coba ini Oke Silahkan Ini si Bami yang kedua Kayaknya lebih enak nih Takis Takis Bos Enak 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 Gak emang harga gak bisa doang sih Bener 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 Masih yang mahal nih kayaknya Wah Udah bakasih basah juga lagi Nih Yang tadi gak ada pasti kan Maksudnya lebih murah Ini pasti rebusnya Enak Pasih itu lembut Dalamnya tuh lagi kayak yang manis-manis gitu Wah ganti Sumpah Ram ini Bami nya lembut Cuma minusnya Dia gak pake jamur Ram Iyee betul Tapi tekstur mie nya Tuh ya Lembut Kenyal Rasanya pas Asini dapet Ada manis-mas dari ayamnya Guri wangi minyaknya Nih Gue mau makan basonya Nih ada basonya nih Tuh ya Basonya Ini enak ya Ini enak Ini yang mahal Sudah Kita datangin dulu yang tadi ya Satu lagi ya Gue rangkum sedikit ya bang Jadi menurut lo Yang ini nih guys Yang ini ya Liat nih Ya Ini itu Mbak Mie yang Agak oily menurut Bang Pimpin satu Tekstur mie nya kurang suka Bang Pimpin ini ada jamur tapi Pasti ada jamurnya Tapi Bang Pimpin bisa mengatakan Kalau misalkan ini Mbak Mie yang murah Yakin? Dan kayaknya Tidak halal Kayanya Dan seperti tidak halal Dikunci nih Dikunci Karena akhirnya Jauh banget emang ini Oke 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 Kalau Bang Pimpin tadi Lagi makan itu Teksturnya oke Rasanya pas Dapet baso Ada paksi terbusnya Dan Bang Pimpin mengatakan Kalau misalkan ini Ini adalah Bang Mie yang Yang mahal Dikunci Dikunci Karena ekspetasi gue Setelah makan Bang Mie enak Kayak begini Oooo Begitu Dan gue pernah beli Bang Mie Di daerah mangkat besar Itu harganya sekitar Rp50.000 Harganya kayak begini Dikunci ya bang Dikunci Oke Jadi untuk episode pertama Di Makanan Murah VS Mahal Kali ini Food expert yang kalian bangga banggakan ini Salah Besaaaaaaah Gue seneng banget Bang Lu harus tau Lu salah banget Serius lu? Salah Tuh debat lu denger Salah banget No debat no ketchup Lu salah Lu salah Sejujurnya Gue kasih tau ya bang Ini tuh yang mahal Oh iya? Ini yang berapa? Ini mahal Ini Buat yang mau juga Atau kalian mau cari tau Ini adalah Bak Mie Ayam Di Union Oh iya? Yang tadi Udah sempet ada putih juga Ini adalah Bak Mie Ayam Union Berapa duit? Harganya Rp130.000 Kalau yang ini nih guys Yang dikira Mahal ini Sama food expert Ini Jadi harganya cuma Rp15.000 Serius lu? Hehehe Kayaknya Bayangkan gue Ini yang Rp25.000 Ini sekitar Rp60.000 Rp70.000 Tipikal Bami bangka Chinese food tuh kayak begini nih Oh iya benar Wangi Terus enak gitu Ayamnya pake ayam food Dibasanya kalau Bami Wonogiri tuh kayak begini nih Yang gelap Oke guys Jadi Kesimpulannya Pada episode pertama kali ini Food expert yang kalian bangga bangga kan gagal Gue buat kesimpulannya si Ram Boleh Silahkan Kalau yang ini Ternyata ini yang murah ya Hehehe Ini bisa gue kasihin aja Rp90.000 Iya Gue gak expect ternyata tuh Rasanya tuh pas gue makan tuh Lebih enak gitu Karena bumbunya tuh Pas balance gitu Kalau yang ini Mungkin gue suka manis gitu Tapi permasalahannya tuh Kalau kalian suka nonton video gue makan mie ayam Gue tuh hampir gak pernah Atau jarang banget beli mie ayam Yamin Iya gak pernah Gapernah Dan gue tinggi mie ayam kering Gapernah pake kuah Nah ini karena rasanya tuh manis banget Terus dia punya jamurnya manis Ayamnya manis Gue jadi kayak Waduh gue gak cocok nih Oke Jadi buat yang Nanya juga Ini bak mie union Kalau yang ini tadi gue beli itu di Citaran Pondok Indah Ya Deket-deket kantor kita juga Deket-deket sini Yang mau cari tau Silahkan Ubuk-ubuk Pondok Indah Mie ayam tuh Deket-deket pertok lah Kalian cari aja Mie ayam sih banyak deket-deket pertok Tapi kalian cari aja Yang rasanya enak kayak gini Pokoknya langsung aja Nanti kalau misalkan kalian beli Mbak Mini Atau Mbak Mini Kalian bisa tag gue Sama panggempin juga Di Instagram kalian Pasti Kita Unfold Gak ya? Gak gak? Gue Unfold Oh iya bener Kita belum Pasti kita Repose Pasti Pasti Ini udah bilang pasti Oke Silahkan bang Ini untuk gue Tadi lupa kasih nilai Yang ini yang miaya mahal gue harus nilai 5 dari 10 5? 5 dari 10 5 Gue bukan menjatuhkan Tapi memang ini pendapat opini gue Tau katakan lu beli kan? Beli ga nih? Iya beli Gak ada yang di endorse beli kok Tapi selera masing-masing Selera beda-beda Opini beda-beda Ini pendapat gue Komen di bawah Makanan-makan lagi Maksudnya kita bandingin Makanan mahal atau makanan murah Yang enak Atau ga yang unik Silahkan Pastikan Misalkan bang Review A Pastikan ketika kalian request A itu Makanannya ada yang mahal Dan juga ada yang murahnya Harus Harus Pokoknya sekian video kali ini Thank you Rama Sama-sama bang Sampai ketemu di video makanan selanjutnya Jangan lupa klik tombol like Jangan lupa klik tombol like Jangan lupa klik tombol like Dan pastikan klik tombol subscribe Klik tombol lonceng Supaya kalian semua gak ketinggalin Sampai ketemu di video makan enak selanjutnya Jangan lupa buat step positif Bye bye